Saya itu karena narkoba, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik di kehidupan kita ini. Jadi, menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Sis, selaku ketum GPAN, generasi peduli anti narkoba. Memang kalau orang sudah semangat penyakit ya, kalau sudah terjakit, intinya tinggal itu saja. Kalau tidak mau berobat dan pertobat, menunggu waktu, karena harus punya komitmen. Setelah badannya disembuhkan melalui rehabilitasi, secara moral kita harus punya komitmen. Komitmennya enggak usah sama manusia, mau istri, mau keluarga, itu enggak menjamin. Komitmen sama Tuhan saja. Kalau sudah komitmen sama Tuhan masih juga dilanggar, itu ya berarti sudah berani ambil konsekuensi. Karena yang namanya penyalahguna atau pengguna, itu nunggu waktu, itu bawa waktu. Nunggu waktu saja, pasti ketangkap. Karena tadi sudah saya kembalikan ke Pak Sis, Pak Ketum, yang namanya pemakai itu memang enggak gampang menyudahi itu semua. Selain punya komitmen, kemudian harus berani memutus mata rantai. Berani memutus mata rantai dengan segala peredaran yang ada. Kita bukan berarti harus pilih-pilih teman, tapi teman memang ya kembali lagi. Karena dalam proses pemulihan itu, kalau kita enggak milih teman, ya balik lagi-balik lagi. Makanya yang terbaik, seperti yang saya pernah alami. Dulu begitu saya keluar kasus yang kedua itu, wah ternyata di sini kuncinya. Saya ambil itu kartu handphone, kartu saya buang, udah pakai kartu baru. Karena kalau pun toh kita enggak menghubungi, itu pasti kita dihubungi. Gitu loh. Ini, ini, ini mata rantai ini seperti itu. Jadi sekali lagi, saya ingin sampaikan keperhatianan saya sebagai teman. Apalagi, Mas Tio ini sudah senior, ya. Sudah senior dan sudah pernah ngalami proses yang seperti saya alami juga. Ini kalau tidak betul-betul berani ambil komitmen dengan Tuhan, kemudian berani merehabilitasi diri, ya, dengan sampai tuntas, ya, balik lagi-balik lagi. Karena enggak gampang. Apalagi di situasi seperti ini, ya, ini, aduh, ini banyak orang di rumah semua, kan. Pasti para pemakai ini kan, wah, ya enggak, pasti, pasti pengen pakai udah dengan sendirinya itu. Kalau kita enggak mampu membentengi diri, ah udah, ini hati-hati. Saya rimbaw kepada teman-teman yang masih menggunakan atau memakai. Di situasi yang sedang memperhatikan bangsa ini, kalau tidak kita sikapi dengan baik dan benar, malah ini jadi satu peluang yang mungkin dianggap paling aman, karena enggak kemana-mana, kan. Ya kan, enggak kemana-mana, di rumah, duduk manis, ya kan. Tinggal pesen, barang datang, wah, udah, duduk manis di rumah pakai. Nah, ciri khasnya, kalau orang sudah terlibat di pasalah penyalahgunaan narkoba, itu pasti ceroboh, pasti masalah bodoh, ya kan. Ya udah, berarti kan tinggal nunggu waktu aja. Nah, apa dalam situasi yang memprihatinkan seperti sekarang ini, masih harus kita tambah lagi. Bangsa ini double prihatin, ya enggak. Dengan masalah narkoba yang tidak ada kesudahannya. Sedih saya, saya bener-bener, kalau enggak malu nangis, saya nangis. Karena gimana ya, saya ngalamin sendiri, beratnya ketika orang itu bermasalah dengan narkoba. Itu yang hancur, bukan cuma kita. Sama ini, ya kan. Ini mungkin, ya 11-12 lah dengan musibah yang sekarang terjadi. Yang bermasalah bukan cuma diri kita sendiri. Keluarga. Ya, maka saya bilang dari dulu kan, saya itu karena narkoba. Kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan untuk bisa menjadi lebih baik di kehidupan kita ini. Ini bukan persoalan yang mudah. Maka saya katakan sekali lagi, ketika ada satu keluarga kita yang bermasalah dengan narkoba, Jangan kita jauhi, rangkul. Kalau perlu, kita beri pemahaman. Kalau kita juga mungkin belum merasa paham, kita bawa. Laporkan diri kita untuk bisa direhab. Karena ada tempat-tempat untuk melaporkan diri ya, Pak, ya. BWR. Nah, untuk menamporkan diri bahwa saya ini sakit. Karena orang atau penyalahguna, beda yang kapasitasnya sudah bisnis ya, jual-beli dan lain sebagainya. Kalau yang kapasitasnya sebagai penyalahguna atau pengguna, itu cuma satu tempat ini, merehabilitasi diri. Tanpa itu, nggak akan berasa.